Halo sahabat Toto, balik lagi di Head to Head. Kali ini, gue bakal bandingin 2 MPV di belakang gue, low MPV tepatnya. Ini lumayan banyak nih, berkeliaran di jalanan Indonesia lah. Ada Veloz dan Hyundai Stargazer. Kita akan bahas dari desainnya, performanya, terus fitur-fiturnya apa aja, dan terakhir tentang harganya sahabat Toto. Eketutur terus video ini ya. Nah, Stargazer sendiri, bentuknya ini sebenarnya membulat gitu, sahabat Toto. Rounded-rounded gitu ya. Dari depan, dari bagian depan bisa kita lihat, ini desainnya emang kelihatan banget, tadi yang gue bilang membulat. Ini ada lampu LED yang membentang dari kanan ke kiri, ini panjang. Terus, bagian headlampnya juga besar, karena ini headlampnya digabung dengan lampu sen, fog lamp, semuanya ada di sini, sahabat Toto. Terus, grillnya, ini glossy, hitam glossy, motifnya juga oke banget sebenarnya. Terus, bagian sampingnya juga, dia pelaknya udah 16 inci, sahabat Toto, ya lumayan lah, lumayan besar. Udah dual tone juga pelaknya, modelnya sih emang keren sih menurut gue, model pelaknya tuh oke banget. Nah, di bagian belakang, itu sebenarnya yang jadi agak perdebatan, sahabat Toto. Desainnya tuh menurut gue, gue tuh belum bisa nerima desain Stargazer model belakang ini ya. Masih, apa ya, gue masih, wah masih belum serep. Tapi mungkin ada orang juga yang udah bisa nerima dengan desain model Stargazer di bagian belakangnya, sahabat Toto. Nah, lanjut ke Veloz, sahabat Toto, bisa dilihat tampilannya Veloz ini emang lebih sporty ya, sahabat Toto. Lebih banyak sudut-sudut yang agak tajem-tajem gitu ya. Beda sama yang si Stargazer yang membulat, pesannya lebih futuristik, modern, kayak kapal alien sebenarnya. Kalau dilihat, mukanya tuh kalau depannya kayak Robocop, kepalnya Robocop kalau Stargazer. Nah, kalau Veloz ini emang agresif banget. Bisa dilihat dari bentuk lampunya, yang nyudut banget. Ini kesan lancip-lancipnya, dapet. Terus, ini headlamp, ini foglamp-nya, grill-nya juga oke. Hampir sama warnanya, aksen-nya juga oke. Terus di bagian sampingnya, pelaknya jauh lebih besar dibandingkan Stargazer. Ini 17 inci, udah dual tone warnanya. Terus, desain belakangnya juga lebih suka ini sih gue sebenarnya. Kalau desain ekstereo tuh lebih suka si Veloz ini. Ya itu tadi, kesan sportinya emang dapet banget dibandingkan si Stargazer. Mungkin untuk yang anak muda, mungkin bisa milih Veloz ini. Untuk Stargazer mungkin orang-orang yang udah lebih dewasa, gak mikirin keren-kerenan atau desain lah gitu. Kalau untuk anak muda, lebih cocok ini sih. Kalau gue ya. Kalau menurut sahabat Toto, lebih keren yang mana desainnya? Tulis di kolom komentar. Nah sahabat Toto, kita bakal bahas interiornya nih sahabat Toto. Sekarang gue lagi di Stargazer. Kita bahas interiornya. Kalau dari Stargazer sih, emang kesan modern minimalisnya tuh dapet banget ya sahabat Toto. Gak terlalu banyak perintilan yang aneh-aneh. Cukup minimalis semua. Terus ada aksel metal brush yang memanjang dari kisi AC kanan terus sampai ke kiri. Ini menambah manis sih menurut gue. Terus ditambah lagi ada ambient light-nya sahabat Toto. Ini bikin kabin terasa lebih mewah gitu. Terus penggunaan materialnya. Ada beberapa yang soft touch sahabat Toto, tapi lebih banyaknya plastik sih. Nah yang cukup mengganggu nih sahabat Toto, di bagian ini nih. Instrumen cluster nih atasnya, sama head unitnya, framenya menurut gue terlalu tebel sahabat Toto nih. Kalau bisa dilihat nih, tebelnya segini nih. Segini mungkin ada 10 cm mungkin sahabat Toto. Ini lumayan tebel nih. Coba dia udah disamain tuh kayak Stargazer X, jadi lebih tipis. Jadi tampilannya jauh lebih proporsional, lebih manis, lebih keren sahabat Toto. Nah, kalau yang di Veloz sahabat Toto, sebenarnya gak ada masalah sebenarnya. Tapi, dia itu udah kayak template di beberapa mobil sahabat Toto. Mungkin kalau sahabat Toto pernah lihat race, wah itu hampir mirip sih tampilannya. Jadi, kayak gak ada bedanya yang terlalu jauh sahabat Toto. Beda sama Stargazer ini kan. Stargazer ini, yaudah ini punyanya Stargazer gitu sahabat Toto. Gak ada di kereta. Desainnya beda lagi gitu. Nah itu, kalau di Veloz sih sebenarnya oke. Tapi ya karena udah digunakan di beberapa mobil, template-nya hampir sama. Itu jadi agak kurang sih menurut gue. Kita lanjut bahas mengenai performanya. Kita lanjut bahas performanya nih sahabat Toto. Untuk Toyota Veloz, ditenagai mesin 1500 cc DOHC Dual VVTi. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 137 Nm. Tenaga tersebut disalurkan menggunakan transmisi CVT yang memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman nih sahabat Toto. Untuk suspensinya, Veloz menggunakan suspensi depan bertipe MacPherson Struth dan belakang torsion beam. Sementara itu, Hyundai Stargazer menggunakan mesin 1500 cc SmartStream yang mempunyai tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Tenaga ini dibadukan dengan transmisi IVT atau CVT-nya punyanya Hyundai sahabat Toto. Namanya IVT. Terus untuk suspensinya, di bagian depan sama dia menggunakan MacPherson Struth dan untuk yang di belakang pakai torsion beam nih sahabat Toto. Lanjut, kita bicara mengenai fiturnya nih. Untuk Veloz, untuk fitur keselamatannya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Dia ada Pre-Collision Warning, ada Pre-Collision Braking, ada Front Departure Alert, ada Pedal Miss Operation Control, ada Land Departure Warning, dan ada Land Departure Prevention. Selain itu, juga ada Re-Crossing Traffic Alert, Brand Spot Monitoring, terus juga ada fitur ABS, EBD, Hill Start Assist, dan juga kamera 360 derajat nih sahabat Toto. Nah, untuk fitur hiburannya, entertainment-nya, dia sudah layar sentuh 9 inci, sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, serta juga ada Wireless Charger nih. Nah, sementara Hyundai Stargazer juga dilengkapi fitur yang gak kalah jempolan nih sahabat Toto. Untuk fitur keselamatannya, dia sudah pakai Hyundai Smart Sense, ada Fort Collision Avoidance Assist, lalu ada Land Keeping Assist, ada High Beam Assist, ada Land Following Assist, ada Blind Spot Collision Warning, ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Selain itu, juga ada ABD, ABS, serta Rear View Monitor. Nah, untuk fitur hiburannya sendiri atau entertainment-nya, dia sudah pakai layar sentuh 8 inci, yang sudah Apple CarPlay dan Android Auto juga, lalu dilengkapi juga dengan Wireless Charging juga, ditambah dia punya Ambient Mode nih, atau Ambient Light sahabat Toto. Jadi, kesan mewah atau eksklusif di mobilnya, dapat banget nih di Hyundai Stargazer. Lanjut, kita bahas harganya nih sahabat Toto. Hyundai Stargazer dijual mulai Rp 249 juta. Untuk yang varian paling murah yaitu varian Active, dan yang paling mahal adalah di varian Prime nih sahabat Toto, di harga Rp 320 jutaan nih. Nah, untuk Veloz sendiri dijual mulai dari harga Rp. 292 jutaan untuk varian yang paling bawah nih, sahabat Toto. Dan untuk varian yang paling tinggi yaitu QCVT TSS, dia dijual dengan harga Rp. 340 jutaan. Jadi, itu dia. Harganya memang nggak terlalu beda jauh ya, sahabat Toto. Nah, itu dia tadi pembahasan dari Stargazer sama Veloz. Tapi, kalau menurut gue pribadi nih, sahabat Toto, gue bakal milih si Stargazer ini. Karena dia memiliki banyak keunggulan ya. Pertama, dari performa. Mesinnya dia nih lebih bertenaga dibandingkan si Veloz ini. Terus, fiturnya juga banyak. Untuk safety drivingnya lebih oke ini dibandingkan ini. Terus, masalah harga juga sebenarnya hampir-hampir mirip lah sebenarnya. Yang nggak terlalu terlampau jauh. Terus, untuk desain. Walaupun desainnya nih sebenarnya nggak semua orang suka ya, sahabat Toto. Apalagi untuk desain bagian belakangnya. Nah, untuk si Veloz sendiri sebenarnya nggak kalah-kalah amat kok dari mobil ini nih. Dia bisa dari desainnya, dia lebih oke sih, sahabat Toto. Nah, kalau dari gue, menurut gue desain lah untuk si Veloz ini. Nah, tapi balik lagi, itu jadi preferensi gue aja. Tapi, buat sahabat Toto mungkin bisa pilih. Ada yang tim Veloz atau tim Stargazer? Tulis komentar di bawah. Oke, sekian video dari gue kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Autoproject. Untuk lihat next videonya, ada apa lagi, ada informasi apa aja lagi ke depannya. Jangan lupa follow social media kita di Instagram dan TikTok at Autoproject. Autoproject, bikin mobil. Autocraft. Autoproject, bikin mobil.